Oke guys, kembali lagi bersama RoboMoto Vlog Jadi untuk hari ini Gue mau nge-review lagi nih kenalpot Tapi ini kenalpotnya beda Beda dari yang biasanya Kalau biasa gue nge-review yang kenalpot Ya model-model trail atau supermoto yang biasanya Sekarang gue pengen review yang Model supermoto RX Buat supermoto RX Ini kenalpotnya dari Radamel Racing Buat kalian yang mau order langsung aja ke Instagramnya Radamel Racing Cakep Jadi ada dua model Ini yang silinser model silinser atas Jadi dia tetap lewat jalur atas Cuma ini sebelah kiri Cuma silinsernya ini kecil Beda bentuknya Terus yang satunya ini Ini yang full stainless Ini tuh silinser kolong Jadi dia lewat bawah kolong mesin Terus nanti keluarnya dia di sebelah kanan Kalau yang ini Ini dua-duanya buat WR Tapi untuk CRF, KLX semua ada Jadi bukan cuma buat WR dong Kan kemarin gue review yang model satunya tuh Yang model Pro One Yang silinser atas Yang header atas kayak gini Cuma yang full stainless Kalau ini dia Header ala titanium Terus silinsernya warna hitam nih Cakep kan Kalau ini Dia full stainless Dari depan sampai belakang Silinsernya juga full stainless Ini yang model kolong Kalau yang model kolong Dia tanpa power boom Tuh Gak ada power boomnya Kalau yang model silinser atas Dia ada power boomnya Dan kita bisa request juga Untuk power boomnya Bisa yang bisa Atau yang jadi satu Sama header Kenapa gue nyobain knalpot ini Karena gue pengen aja Bosan sama model knalpot Yang biasanya gue pengen nyobain Yang model kayak gini Karena gue kemarin Coba yang model Pro One Itu cakep Cuma emang kemarin Yang Pro One itu Dia header nya gede Terlalu gede Jadi buat mesin gue Yang standar Terlalu Ya terlalu ngempos Kelebihannya apa sih Kalau knalpot kayak gini tuh Ketimbang yang Model biasanya Kelebihannya tuh ya Paling Ntar kayak disini Kelebihannya itu Paling satu Di bobotnya Jadi untuk di masalah bobot Dia jauh lebih ringan Ketimbang model knalpot yang biasanya Yang buat supermoto yang biasanya Karena kan dia lebih kecil kan silinsernya Ya kalau gue bilang Untuk selisih beratnya Dia lebih ringan Sekitar satu kilo Kurang lebih satu kilo Lebih ringan satu kilo Dari yang model biasanya Makanya kelebihannya itu satu Terus untuk kelebihan yang kedua Dia ke mesin lebih lepas Jadi ketenaga motor Lebih lepas Kalau pake yang Model kayak gini Makanya kalau buat Road race supermoto Kelas 150 EWR CRF KL Kayak gitu Mereka kebanyakan Pake yang model kayak gini Knalpotnya Kenapa mereka pake model Yang kayak gini Untuk rotres Karena ya itu Ketarikan motor Dia lebih Lepas Cuma kalau untuk Di road race sendiri Untuk yang Diperbolehkan Knalpot kayak gini Itu kalau supermoto Kalau untuk kelas supermoto Dia cuma boleh Dia diperbolehkan Yang header atas Jadi kalau header Kayak gini Yang kolong kayak gini Di supermoto Yang kelas Road race Itu dia Gak boleh Gak boleh dipake Tadinya boleh Sebenarnya Jadi untuk knalpot yang ini Itu Dia dilarang di road race Road race khususnya Yang kelas supermoto Karena kan ini Yang model kolong Dia diperbolehkan Yang model kayak gini Yang header atas Hider atas Gak boleh Hider kolong mesin Kalau ini kan kolong mesin Sebenarnya Dulu boleh Supermoto Road race Pake knalpot kolong Kayak gini Cuma karena Waktu itu Sempat ada yang protes Karena Ada beberapa motor Yang pake header kolong Kayak gini Terus yang lain Pake header atas Itu Powernya beda Karena emang Kenyataannya Kalau untuk masalah power Lebih voltage Yang kolong Kayak gini Karena dia lebih lost Lebih lost Keluarnya Langsung ke Dari mesin Keluar Langsung tanpa hambatan Kalau header yang atas Kayak gini Dia kan ada Hambatannya dulu Jadi dia Keluar tuh Disini Di ujung Dia keluar Dia langsung Ngelekukkan Nah Itu ngebuat Hambatan di Power motor Makanya Yang Diperbolehkan Yang header atas ini Untuk Road race supermoto Kalau yang kolong Kayak gini Gak boleh Karena dia Powernya Lebih keluar Jadi kesannya Nanti gak adil lah Ada yang pake Knallpot kayak gini Sama yang pake knallpot Kayak gini Jelas powernya Lebih keluar Yang knallpot ini Makanya Untuk knallpot Yang kolong Kayak gini Buat supermoto Kelas road race Nya itu Gak diperbolehkan Atau di bandet lah Istilah kasarnya Dan ini Kalau misalnya Kebanyakan Kalau orang Orang-orang Mikirnya Kalau pake knallpot Kayak gini Dia disuaranya Suaranya Emang Dia lebih Lebih gede Lebih lepas Jadi Emang Ketelinga Agak kurang ramah Tapi Untuk Masalah itu Kalian bisa Request ke Radamel Jadi kalian Pengen knallpotnya Misalnya Suaranya Lebih adem lah Kalian bisa request Jadi kalian bisa Request Pengen suaranya Lebih adem Biar gak terlalu Kerapah Gak terlalu Ini ketelinga Terus Untuk DB killer Kalian juga bisa request Kan ada yang DB killer Disini Ini Yang kayak Kemarin gue review Kan ada DB killernya Cuma yang ini Gak ada DB killernya Jadi kalian bisa request juga Untuk dipasangin DB killer Pake shifter Kayak gitu Jadi kalau misalnya Kalian lewat gang kecil Atau ada Di lampu merah Kalian bisa tarik shifternya Biar dia suaranya Jadi silent Jadi untuk masalah itu Kalian bisa Request langsung Ke Radamel Bisa request Pake DB killer Terus bisa request juga Untuk Suaranya Karakter suaranya Dibikin lebih adem Jadi untuk Hidernya Kalian juga bisa Menyesuaikan sama Spek mesin kalian Misalnya kalian pengen Hidernya ukuran berapa Gitu Kayak misalnya Kalian pengen Dari depannya Sini Kesini Ukuran berapa Nanti kebelakangnya ukuran berapa Itu kalian bisa request langsung Atau mau pesan Jadi langsung Kayak gini Juga bisa Jadi enaknya Beli kenal pot Di Radamel itu Kalian bisa request Sendiri Atau bisa Pilih yang udah ready Request ukuran Maksudnya Ini Untuk yang header Alat titanium Ini untuk yang header Full stainless Gue jamin Gak bakal karat Gak bakal karat Gak bakal coklat Oke Jadi langsung aja Kita pasang kenal potnya Gak usah nunggu lama lagi Jadi Sini Mane ngapain cok Toeng 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 Gak tau kucing nih Tiba-tiba muncul lanjut Pengen masuk youtube Dia kayaknya Pengen masuk youtube Oke Langsung aja kita pasang kenal potnya Nah oke guys Jadi ini kenal potnya udah kepasang Ini Ini udah kepasang Nanti kita cekson sebentar Habis itu kita pasang yang ini Yang kanan Ini nanti dia Yang sebelah kanan Nanti larinya kayak gini Cuma ini gak ada bracketnya Ini harus bikin bracket dulu Nanti dia gini larinya Ini mah harus bikin bracket dulu Jadi kita pasang yang ini Kita tukar Kita cekson yang ini dulu Dan ini kenal pot lama gue Nih Nih gue pake over new Yang kemarin gue review Over new Ini ada DB killer Oke Kita cekson ini Habis itu langsung kita gantian Pasang yang ini Kolong kanan Kalau ini kanan Kalau ini yang kiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke guys ini baru beres Kepasang ralpotnya Kita buka dulu Gelap Ini cahaya kehidupan Nah gini kan enak Ini ada cahaya kehidupan Nah jadi kayak gini Kenapa kan kenal potnya Cakep kan Dia kolong lewat kolong mesin Terus naik ke atas Kenal pot yang dibander Di ajang rotres supermoto Kita dengerin suara Sekarang Suaranya enak sih kata gue Tadi gue udah cobain Ini langsamnya Terima kasih telah menonton Telinga gue sakit Kalau kata gue sih Suaranya enak Cuma kurang ramah Di telinga Ngebasnya itu enaknya Padat Jadi motor gue Kalau baik nabut ini Kayak berasa Borap Berapa 200 180 Suaranya enak Cuma emang Rada kurang Bersahabat Di telinga Ini yang tipe Apa ini Asbestnya kebakaran Soalnya nih Baru kan Asbestnya baru Kalau kata gue Cakep sih Cakep Ini dia kenapa Dibenet Di supermoto Soalnya ini Dia powernya Langsung keluar Gini kan Kalau Yang asli Yang model biasa Kan dia gini dulu Melengkung Makanya Yang ini Gak boleh Dipakai di supermoto Di roadway Kalau motor lain Kelas lain Boleh Soalnya kan Kalau supermoto Kan kenal pot bawahnya Bukan ini Oke Ini yang satunya Cuma ini belum gue bracket Sekarang gak ada bracketnya Jadi terpaksa gue ke kabel Tis dulu Ini yang satunya Belum gue lepas nih Soalnya biar cepat Jadi terserah kalian Pengen model yang kayak gimana Ini yang Slenser hitam Biru Warah biru Hitam Terus campur biru Kalau untuk karakter suara Kalau Kalau yang ini Dia gak terlalu ngebas Cuma padet Kalau yang ini Dia ngebas Terus padet Suaranya Lebih menggelegar Yang ini sih Nih Dah Oke Jadi buat kalian Yang mau order Kenal potnya Bisa langsung aja Ke instagram Radamel Racing Nanti gue taruh Di deskripsi video Atau di kolom komentar Pengen yang ala-ala RX kayak gini Atau yang model biasa Juga ada Terserah kalian Bebas Gimana selera sih Itu mah Oke Tutup sampai disini aja Untuk video hari ini Ditungguin video Video selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax